Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaubahat Petualangsen Nusantara Dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan channel FNR Dengan saya Fadhil Arief Video kali ini kita akan membuat Review Tenda Gurneo 4 Ini merupakan salah satu seri Dari Tenda Mountain Hitchford Untuk petualang Jangan lupa Klik tombol subscribe Nyalakan lonceng Dan juga komen Tonton terus sampai akhir Baiklah ini kondisi Tenda Gurneo 4 Ketika masih terpacking Di dalam tasnya Penampakannya seperti ini Untuk model wadahnya adalah Model gas lighting Dengan bukaan di bagian atas Disini kita buka Kita lihat kita dapat apa saja Pasak Masih pasak Si biasa atau stainless steel Seperti ini penampakannya Kemudian untuk frame Kita lihat penampakannya Frame nya berwarna Orangnya Seperti ini Baiklah sebat petualang Ini dia penampakan Tenda Gurneo 4 Dari Mountain Hitchford Untuk Tenda ini Spesifikasinya adalah Untuk kapasitas 4 orang Tenda ini sudah double layer Untuk warnanya Tenda Gurneo 4 ini berwarna Orangnya Jadi mungkin di layar Handphone Atau layar Komputer Anda Warnanya Akan berbeda Karena pengaruh Dari sinar matahari Tapi ini Berwarna Orangnya Kemudian Selain Warna orangnya Ada juga List perpaduan Warna Abu-abu Jadi di bagian depan ini Ada pintu bukaan Dua Seperti ini Kemudian di sampingnya Ada tali pengencang Berwarna orangnya Dengan stopper Ini penampakan bagian depan Kemudian di sisi Kiri tenda Disini ada Spesifikasi logo Keterangannya Seperti ini Untuk bagian samping tenda Mountain Hitchford ini Di bagian Samping bawah Ini ada logo Mountain Hitchford Berwarna putih Dan hijau Ini singkatannya Ini membentuk Uruf Ini Miss Singkatan dari Mountain Hitchford Kemudian di bagian atas ini Ada tali pengencang Jangan lupa Ini Selalu kita pasang Apabila Beraktifitas Di luar Ruangan Kemudian Kita ke Bagian belakang Untuk bagian belakang ini Bagian atas Ada ventilasi Satu buah ventilasi Dengan penyangga Jadi ini ada penyangganya Bisa dibuka Bisa ditutup Seperti ini Oke Kita akan buka Tenda Burnio 4 Untuk resleting Ini masih biasa Polos aja Dengan tali Bisa buka Bisa buka Bisa buka Sudah membuka Bintu bagian Teras Selanjutnya Ini untuk penampakan Bintu bagian inner Bukaannya itu Modelnya huruf D Double ya Jadi yang bagian depan Ini ada mesh Kemudian bagian dalam Baru polyester Ini bukaan untuk Tendanya Tidak mencintai Ini bisa kita Gulung pintunya Kemudian di bagian Dengan sampingnya Ini tersedia Pengain Tidak perlu diikat Jadi ini Tinggal kita Kaitkan Ini saya berada Di bagian Dalam dari Tenda Mountain Inchport Untuk ukuran Tendak ini 240 x 210 Jadi bentuknya Ini bentuknya Ineralnya ini Pergi panjang Kemudian tingginya 130 x Tinggi saya 168 x Ini untuk Posisi atas Masih Cukup luas Untuk headroom Ruang kepala Kemudian untuk Bagian Posisi tidur ya Jadi saya akan Mencintai posisi tidur Ini ketika Menyamping Di pintu Ini Masih lega Baik untuk Kepala Maupun kaki Masih ada Sisa ruang Karena panjangnya 240 cm Kemudian ini Juga lega Untuk 4 orang Bisa juga Posisi tidurnya Adalah Menghadap pintu Menghadap pintu Ini pun Kita juga Masih ada ruang Dan Kalau sepertinya Tan posisi Seperti ini Kapasitasnya Jadi lebih luas 5 orang pun Masih muat Asalkan Badannya itu Kurus Ini masih Muat Kemudian Untuk Iner Untuk Bahan dari Tenda Burneo 4 ini Spesifikasinya Bahannya Poliester Dengan PU 2500 Untuk Setiap Jahitannya Itu sudah Di Simsealer Agar tidak Rembes ketika Hujan Kemudian Untuk Bahan Iner Atau bagian Dalam ini Juga Poliester Namun Bahannya Tidak Waterproof Namun Breathable Jadi Mencegah Agar tidak Terjadi Kondensasi Dan Kita tetap Bisa Bernafas Di Dalam Kemudian Ini ya Untuk bagian Inner ini Full Full Poliester Hanya Di Ujung Bagian Atas Kecil Ini Ada Sedikit Mesh Yang Tembus Ke Bagian Jaring Kemudian Di Bagian Samping Kanan Dan Kiri Ini Ada Pocket Juga Ada Pocket Ada Dua Pocket Yang Tengahnya Dibagi Jadi Total Ada Empat Pocket Kemudian Untuk Alas Bahan Alas Ini Bahannya Berupa Polity Lane Atau Kita Lebih Familiar Dengan Sebutan Terpal Ini 100% Polity Lane Tenda Burneo Ini Memiliki Teras Yang Cukup Luas Ini Dari Sini Sampai Ke Ujung Sana Itu Mencapai 100 Sentimeter Jadi Kita Bisa Memasak Di Dalam Kemudian Ini Bisa Untuk Menaruh Sepatu Dan Barang Barang Lainnya Jadi Ketika Hujan Pun Kita Tetap Bisa Beraktifitas Di Bagian Teras Kita Bisa Memasak Di Dalam Untuk Tenda Burneo 4 Ini Beratnya 4,1 Kilogram Untuk Framenya Itu Masih Berupa Fiber Berwarna Orangnya Dengan Diameter 8,5 Kilimeter Kemudian Untuk Harganya Tenda Ini Dari Seki Bentuk Itu Kan Cukup Hampir Persis Dengan Blade Order Java Namun Untuk Tenda Ini Itu Harganya Lebih Terjangkau Bila Dibandingkan Blade Order Java Mungkin Di awal Dibatrol Sekitar 600 ribuan Namun Karena Peminatnya Cukup Banyak Namun Stoknya Tidak Berbanding Lurus Harganya Cukup Tergerak Jauh Tapi Masih Di bawah Tenda Great Order Java Harganya Tenda Ini Cocok Misalkan Digunakan Untuk Camping Maupun Digunakan Untuk Beragi Gunung Itu Pas Dengan Spesifikasi Dan Ukurannya Yang Menurut Saya Mempunilah Pas Untuk Empat Orang Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Kecil Itu Tadi Review Singkat Mengenai Tenda Burnio 4 Dari Muntani Sports Bagi Sobat Petualang Yang Sudah Mempunyai Tenda Burnio Ini Bisa Dibagikan Pengalamannya Menggunakan Tenda Ini Di Kolom Komentar Sampai Jembat Kesempatan Selanjutnya Apabila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh